KETU PRAKERJA Kabar baik bagi penerima kartu prakerja. Pemerintah resmi menaikkan besaran bantuan bagi penerima manfaat. Program kartu prakerja 2023 menjadi 4,2 juta rupiah. Besaran bantuan itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3,55 juta rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, program kartu prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun ini. Dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial. Total bantuan 4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar 3,5 juta. Insentif pasca pelatihan 600 ribu rupiah yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar 100 ribu rupiah untuk 2 kali pengisian survei. Dari rinjian tersebut, total bantuan yang diterima peserta pada 2023 memang lebih besar, namun insentif yang diterima peserta akan lebih kecil. Pasalnya, anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja, bukan untuk insentif lagi. Terima kasih telah menonton!